Mau dihari untuk menjadi program penduduk? Persoalan berapa persen itu tidak ada turun yang berlaku. Yang pasti di dalam perundangan ada pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat atas hasil reses dari masyarakat. Nah itulah nanti akan diserahkan, tadi sudah diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada pemerintah daerah kemudian menjadi satu bahan dokumen perencanaan kita dalam menyusun APBD 2019. Pokok-pokok pikiran itu tidak mencantumkan berapa rupiah yang pasti semua kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat yang ada pada zona yang mereka wakili itu sudah disampaikan kepada pemerintah daerah agar menjadi satu dokumen di dalam pembahasan sebentar. Kemarin ini Pak, setelah lagi, kan kemarin ada didapat anak-anak pang yang isap leru di pantai. Itu sudah ditendaki. Cuma agar tidak berolah... Persoalan ini ada dua ya. Di samping memang persoalan hukumnya juga kan kita belum tahu itu lem-lem. Ya, sudah tahu apakah itu barang terlarang atau bukan barang terlarang yang pasti merusak bagi anak-anak kita, generasi kita. Ya, karena ini akan menjadi satu PR buat pemerintah daerah termasuk PR buat orang tua. Ya, karena bagaimanapun kalau hal ini tidak terbina dengan baik di rumah tangga tentu juga akan mempengaruhi lingkungan-lingkungan di sekitarnya sehingga bisa anak-anak terdebat di dalam hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu terjermus hal-hal yang seperti itu. Tidak ada program khusus, Pak, yang akan di rumah tangga? Ya, pembinaan yang kita lakukan. Pembinaan terhadap anak-anak yang apalagi anak sekolah tentu ini akan menjadi satu masukan buat jenis pendidikan agar dijadikan satu kurikulum, tetapi semacam suatu ekstra ya, ekstra kurikular agar anak-anak ini bisa dibina dengan baik. Tapi ini Pak, anak apa yang dari luar kota, yang dari sekolah ini? Yang tidak sekolah? Ya, tentu sosial ini yang merti ya, sosial. Tidak sosial, kami menangani. Apalagi kalau kita sekarang kan belum ada penampungan untuk anak-anak seperti itu ya. Ini karena bagaimanapun, ini kan daerah kita sudah berkembang menjadi satu kota dan tentu berbagai hal yang pasti ada terjadi di kota itu, termasuk yang tadi yang perlu diperhatikan. Saya kira akan menjadi perhatian. Jadi untuk sekarang ini, Pak, belum ada penanganan ya? Ya, ada penanganan, tapi untuk menampung itu belum ada. Artinya untuk memberikan perhatian, mungkin dapur pembinaan-pembinaan ada. Satu, korban banyak. Sarang wali ini kan ditargeti 10 persen, Pak. Bukan target, artinya memang pajaknya itu 10 persen. Turunkan ke bawah, target ke bawah. Kalau kita melihat pendapatan, tentu dia secara utuh. Pendapatan daerah itu merupakan satu pendapatan untuk membiayai seduluh aktivitas-aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sehingga kita tidak bisa melihat dalam spot, spot artinya melihat dari, apa namanya, burung walet itu harus diberikan langsung kepada burung walet. Tidak gitu ya. Tapi dilihat dari secara makro, bahwa sumber penghasilan pendapatan daerah kita, salah satunya adalah burung walet untuk kepentingan rakyat. Terima kasih telah menonton!